Untuk mengantisipasi adanya tindakan kriminal, jumlah anggota kepolisian tidak sebanding dengan jumlah warga. Hal ini diungkapkan Kabolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono dalam pembukaan pendidikan Pintara Polri di Sekolah Polisi Negara Purwokerto. Sebanyak 320 siswa resmi mengikuti pendidikan calon Pintara Polri di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jawa Tengah di Banyumas, Selasa Siang. Mereka akan dikembeleng dan dibentuk menjadi anggota polisi yang profesional selama 7 bulan. Dalam kesempatan tersebut, Kabolda Jawa Tengah Irjen Pol Chondro Kirono mengungkapkan rasio perbandingan anggota polisi dengan masyarakat masih belum seimbang. Jumlah warga Jawa Tengah yang mencapai sekitar 39 juta jiwa tidak sebanding dengan jumlah anggota polisi yang hanya 35 ribu personel. Memang belum ideal, tapi warga masyarakat di Jawa Tengah ini juga ikut bersama-sama dengan kepolisian itu mewujudkan kamtepas ini. Jadi tidak ada persoalan. Idealnya berapa sih? Kalau di 1 banding 600 itu bagus. Sehingga kita juga mengoptimalkan dengan program community policing atau perpolisian masyarakat. Tahun ini, Polda Jawa Tengah mendidik 572 calon bintara yang terbagi pada 2 sekolah polisi. Sebanyak 320 siswa menempuh pendidikan di SPN Purwokerto, sedangkan selebihnya mendapatkan pendidikan di Pusdik Bimnas yang berada di Kabupaten Semarang. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.